Halo, nama saya Novel, saya dari Surabaya, saya pelaku market place, saya punya toko kelontong, saya diberkati Tuhan dengan ekspor. Proses saya itu adalah proses iman, Tuhan ajarin saya tahun 2020 sampai detik ini masalah iman. Roma 4, 17 ya, sampai 20. Ini adalah ayat yang kemarin saya doa, saya dapatnya intinya di ayat 20. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah firman Tuhan yang dikatakan pada janji pada Abraham, karena dia akan ditekan sebagai bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa dari keturunan dia. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan dia. Demikian yang banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan dia memuliakan Allah. Ini firman ini, tadi saya waktu doa lagi pagi saya dapatnya itu. Intinya memang awal Tuhan bilang iman, karena saya lagi diproses dengan iman saya. Bukan diproses, setelahnya Tuhan mau upgrade dari iman saya. Tahun 20, saya ini ada pekerjaan, megang banyak pekerjaan saya, banyak sih sebetulnya. Ada di lokal, ada di luar pulau, ada ekspor. 20 itu kita masih banyak kerjaan, di Manado itu kita pegang Coca-Cola 1,5 liter. Coca-Cola 1,5 liter, karena di Manado itu ajaib. Setiap pesta selalu pakai Coca-Cola. Dan dia punya produk 1,5 liter itu pas, sampai ada tempatnya, jadi tinggal masuk untuk ceplok, 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 ceplok untuk dihadiahkan, disekukan ke orang. Jadi itu kenapa dia laku. Dan Merkua-Kola memang tanda kutub itu ada prestis di Manado. Saya ada kerjaan itu mulai tahun 2015. 2015 saya dipegangin untuk speeding, bukan dipegangin lah. Cuma maksudnya saya ada deal kalau saya pegang satu tangan. Dan perjalanan lima tahun itu ajaib. Tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik, tiap tahun naik. Terakhir waktu tanggal 20, 19. 19 itu terakhir rekor saya itu waktu Natal 180 kontainer. Satu kontainer 840 karton. Itu belum dihitung waktu Idul Fitri. Idul Fitri kayaknya ada 90 kontainer. Jadi pada waktu tahun 19 itu rekor saya untuk 1,5 liter itu 270 kontainer. Tapi itu bukan suatu kuat gagah saya. Tapi itu memang Tuhan yang atur semua. Tuhan yang buka semua. Keajaiban demi keajaiban terjadi semua. Nah, tahun 20 ada firman di Sion. Aku melihat banyak tanda kutip yang datang itu atau anak-anaknya itu banyak yang terikat, kakinya terikat dengan kado-kado dunia. Dengan keterikatan kado-kado semua lah. Maksudnya keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Itu banyak keinginan jika tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Tidak bisa sampai puncak destiny. Pada waktu itu saya tidak mengerti itu maksudnya apa. Saya pikir, waduh aku ketika duit tidak ya. Karena kan perpuluhan saya bayar. Pokoknya Tuhan suruh lepas, saya lepas. Pokoknya itu ada. Pokoknya saya intinya belajar taat. Belajar untuk itu. Ternyata proses itu lanjut. Proses itu lanjut. Pada waktu Kola-Kola itu dia mulai marketnya sudah saya build. Maksudnya saya sudah bangun market itu dengan baiknya. Jadi saya bangun dari top sampai bawah. Jadi saya bangun hierarchy. Jadi atas sepredik berapa. Jadi sehingga semua harga itu aman. Tapi ada kebijaksanaan dari perusahaan beda. Dia menginginkan semua dibalik. Jadi ada orang piramid jadi top ke bawah. Tapi mereka orang mau speeding semua jadi ke bawah. Nah ini kalau menurut saya tidak tepat. Memang ternyata tidak tepat. Sehingga market itu kancur. Market kancur sehingga market saya yang selalu-selam 270 container waktu natal. Sorry, per tahun itu tinggal 30-40 container. Dan itu luar biasa. Itu adalah proses dari kehidupan saya. Itu yang luar pulau. Yang lokal. Lokal ini saya kuat di sedap goreng. Jual sedap goreng. Sedap goreng itu karena saya pernah rekor waktu tahun 21 something. Dalam waktu 2 bulan setengah. 12 setengah. Ada 12 setengah waktu sebelum hidup VD. Itu saya jual 100 ribu karton. 100 ribu karton. 100 ribu karton wakil. Satu container. Satu container 40 hege itu 4.125. Itu goreng ini. Tidak karu-karu. Itu 72 kubik. Tapi sampai detik ini Tuhan tetap proses saya. Tuhan tetap proses. Tuhan proses apa? Jintek no orderan ini. Nah saya tinggal jual 5 ribu tidak gampang. Tidak gampang. Semua kenapa? Semua Tuhan yang ngatur. Tuhan yang berita ke sana. Saya percaya itu. Waktu itu saya juga stress. Saya sempat doa. Tuhan ini kenapa? Ini kenapa Tuhan? Tuhan saya dapat remah. Dimanakah imanmu? Dimanakah imanmu? Tuhan tanya. Dimanakah imanmu? Pada waktu dimana imanku? Aku bingung. Terus saya bingung. Sinta iman ini apa gitu loh. Karena aku sudah percaya bahwa Tuhan berkati. Tapi Tuhan tetap tanya. Dimana imanmu? Dimana imanmu? Jadi masih. Karena waktu itu kan kita kegoncang. Karena kenapa? Kenyataan yang saya lihat. Itu drop drastis. Kenyataan yang saya matasak rohani itu. Tidak sesuai dengan saya harapkan. Kenyataan kondisinya semua itu kan jelek. Tapi Tuhan bilang mana imanmu? Dimana imanmu? Jadi yang saya belajar ini adalah. Mata jasmani sama mata rohani itu beda. Kita mau pilih mana? Pilih mata jasmani atau pilih mata rohani? Sampai sana Tuhan bilang. Dimana keimanmu? Saya masih belum enggak. Tuhan proses lagi. Tuhan proses lagi. Saya juga ada company export. Saya banyak export di Timur Leste. Saya besar. Saya banyak export di Oceanic Country. Oceanic Country itu Fiji. Salomon Island, New Zealand. Dan kawan-kawan Christians dan kawan-kawan. Itu saya banyak sama-sama Timur Tengah. Terakhir waktu sebelum kawan-kawan itu saya terakhir kirim satu kontainer Nescafe yang masalah. Dia di-lock di Jordan. Dia enggak bisa keluar karena COVID. Setelah COVID, habis kabes. Di sini semua itu enggak ada Jordan sama sekali. Enggak ada Jordan sama sekali. Ternyata enggak bingung loh. Lokal Ajor. Export di Oceanic Ajor. Tapi masih ada Timur Leste. Timur Leste saya gede. Saya besar. Tapi secara itu saya masih bisa cover dari dua ini. Kerjaan masih bisa cover. Pada waktu itu jiwa saya tergoncang. Kenapa? Tetap kita terlalu mata kita, mata jasmani kita melihat suatu kenyataan. Itu yang membuat jiwa kita tertekan. Jiwa kita tertekan. Karena kenapa? Karena mata jasmani melihat gitu. Saya sempat down dan sebagainya. Saya tetap dua-dua. Tuhan ini apa Tuhan? Tuhan ini kenapa? Saya tidak tahu penglihatan. Saya itu sebagikan karet. Karet segini. Karet segini. Tangan gedeh. Ketua gedeh. Tomari. Surut. 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 Jadi karet itu bisa lebar. Bisa jadi lebar gitu. Jadi ombok gede gitu. Saya tanya Tuhan ini apa? Itu adalah kapasitas hatimu yang sedang diproses. Tuhan tanya satu. Sakit tidak? Tuhan sakit Tuhan. Mau nge-nge-nge omset nge-t. Expense. Karena kan kalau kita punya perusahaan ya. Kita sudah segede ini. Berarti expense itu tetap segede ini. Jadi kita mau nge-nge kan tidak bisa. Kenapa? Karena kita tunggu omset. Kita tunggu mujijat. Ceprok. Oke. Baru kita bisa cover. Nah. Kan dari perusahaan Singuo sudah lumayan besar. Bukan medium. Sorry. Medium. 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 Perusahaan medium. Yang medium ke bawah lah. Itu. Saya sudah natal semuanya. Orang ini. Orang ini. Orang ini. Ini kan bayar KB. Kan ini juga expense yang berjalan. Expense yang berjalan. Dan kita mesti cover itu semua. Nah. Ini gak orang saya alas. Covernya biye. Orang harga diri saya sudah gak lakui. Nah kalau harga diri saya lakui gak apa-apa. Nah. Itu Tuhan bilang. Aku berbesar imanmu. Aku berbesar kapasitas imanmu. Tapi Tuhan tanya. Sakit gak? Sakit. Sakit. Emang sakit. Kenapa kita selalu sakit gak? Sepakit dengan Tuhan. Karena mata jasmaniku. Bukan kalian ya. Tapi mata jasmaniku selalu melihat. Semua itu karena dari kenyataan. Dan kenyataan. 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 Tidak bisa melihat. Tuhan yang melihat. Karena Tuhan. Berkata. Iman itu adalah. Apa? Mata. Ini loh. Apa namanya? Iman itu adalah mata uang untuk janji Tuhan. Ngerti mata uang sih. Kalau kita ke Thailand kan kita masih bawa bat. Kita mau beli apa? Babi. Babi apa itu? Simbabi itu. Kan masih bayarnya pakai duit. Baru kita ada babinya. Janji Tuhan. Bayar dengan iman. Menurut saya. Karena saya belajar dari. Ini dia bilang. Karena iman. Karena iman. Dapat janjinya. Berarti iman menurut saya. Itu adalah mata uang untuk mendapatkan janji Tuhan. Seperti Abraham. Iman adalah mata uang untuk janji Tuhan. Tapi tidak gampang. Tidak gampang. Pada waktu. Pada waktu selesai itu. Tuhan bilang. Aku akan berbesar iman. Ya sudah menjalan lagi. Semangat. Semangat. Terakhir september. Awal september. Saya dapat berita. Saya ada kerja di Timolis. Terus gede. Mulai tahun 2015. Tuhan. 2008. Saya pertama kali ekspor. Waktu. Mari nikah. Sama istri saya. Tuhan bukakan. Ekspor ke Australia. Ke Melbourne. Indomie goreng. Lumayan itu satu bulan itu empat kontainer. Nah itu berkat dari pernikahan. Karena saya sebelum ketemu dia. Awal mula kan saya kerja di China sampai 2023. 2003. Itu saya di China pulang Indonesia. Saya cari market untuk buka ekspor. Tidak akan pernah bisa. Belum bisa. Karena kenapa? Belum waktunya saya proses selesai. Saya tidak akan dapat. Pada waktu itu. Saya cari. Gimana prosesnya? Saya tidak ketemu. Tapi setelah nikah sama dia. Sama-sama istri. Itu. Tuhan rasanya kok buka anak ini loh. Ada teman saya dari Singapura. Dia bilang. Lu mau gak ekspor ke Melbourne? Oh iya mau. Itu jalan smoothly. Nah mulai di sana 2008. Sampai 2015. Tuhan buka pintu lagi 2015 ke Timul Esti. Lebih gede lagi. Tapi sebelum 2015 itu saya supply. Supply orang ekspor ke Timul Esti. Nah terakhir pada waktu dia ada masalah sama saya. Saya 2015 ekspor sendiri. Ya mesti ada beberapa. Nah September 2022 itu saya ada ketemu satu orang. Dia salah satu anak buah atau perwakilan dari toko dari orang Timul Esti. Dia di Surabaya. Dia yang ngatur QC. Dia yang ngatur semua kontainer. Dia yang ngatur semua orderan dan sebagainya. Orang ini sebelum ketemu saya dia itu pernah kerja sama-sama orang juga eksporter juga. Tapi dia ditepak. Dia ditepak sehingga dua tahun dia suffer gak makan. Kenapa anak makan? Karena semua orderannya dia ambil. Diambil dia. Semuanya gak dibagi. Lagi dia curhat sama saya. Ini intinya dia minta ceperan. Minta ceperan-ceperan. Ya sudah lah. Itu uang gak ada hati. Maksudnya kan memang kita kerja. Kita mengolong tem. Dan uang itu ya apapun ya kita bagilah. Itu kalau saya sih ya. Nah setelah itu kita kerja 2015 sampai 2022 awal. Dia ngaku sama saya dia sudah buka perusahaan baru. Perusahaan baru. Perusahaan baru ini dia akan sama persis dengan saya. Jadi di copyright gitu bosnya ambil dari dia. Nah saudara tau. Posisi waktu dia kerja September 2022 itu. Omset saya yang biasanya 100. 100-100 itu ya. Saya cuma tinggal 20. Karena 80 persen dari dia. Karena dia minta support sama saya. Komitmen saya gimana. Pokoknya saya support dia. Saya support dia. All the way saya support-support terus. Nah ternyata yang lainnya gak saya support. Yang lainnya kan cuma 20 persen. Nah terakhir pada 20 persen itu. Omset saya adalah 20 persen. Waduh. Itu ampun. Itu betul-betul ampun. Jadi omset drop-drop-drop-drop-drop. Nah itu. 21 itu saya kena pajak. Saya ditandakutip dikejar sepajak. Memang ada salah. Kita salah kita bayar. Kita bayar. Lumayan. Karena ada kesalahan stabilitas dan sebagainya. Itu namanya yang CV lokal ini. Nah kalau ekspor itu biasanya tanda kutip ada restitusi. Jadi tiap 3 bulan. Pada waktu itu kalau belum sampai 5 miliar. Itu masih bisa 3 bulan. Kalau saya tanya itu pemeriksaan semua. Kita semua buka. Kita semua buka. Semua bersih. Semua bersih. Semua. Nah pada waktu itu restitusi tahun 2002. Itu ada oknum dari pajak. Oknum dari pajak. Dia selalu menyatakan kalau Timoleste itu adalah negara yang banyak. Tadak kutip. Dia yang ngomong itu apa. Company yang kaki tangannya dari Timoleste. Sehingga untuk mencuri PPN. Untuk dibakar ke sana. Dan untuk ngambil itu. Nah itu semua dihajar semua. Saya kan deal sama orang. Jadi customer saya kan bukan cuma satu doang. Nah itu ternyata saya juga kena imbasnya. Sehingga seharusnya yang uangnya restitusi itu keluar. 2002 untuk menutupi yang ini. Ini tidak keluar. Akibatnya apa? Omset sudah drop. Saya bayar bunga kanan kiri. Dua perusahaan bunga kanan kiri. Karena ini di hold. Saya harus bayar bunga. Karena ini sudah bayar. Saya harus bayar bunga. Wah itu. Titik kehidupan saya paling tinggi. Kalau menurut saya. Paling tinggi. Kenapa? Karena di sana saya tidak bisa gerak. Saya tidak bisa gerak sama sekali. Saya tidak bisa kerja. Uang saya habis semua. Tidak bisa. Maksudnya tidak bisa gerak. Lalu saya begitu. Saya tanya Tuhan. Tuhan ini minta ahiman. Solusi bagaimana? Dikasih penglihatan lagi. Maksudnya Tuhan. Penglihatan ini beda. Saya berdiri di sini. Ini ada pilar besar. Belakang saya pilar besar. Jadi saya kecepit. In between pilar ini. Soalnya kata ini ada orang Jakarta. Tidak akan di bahasa Jawa. Saya dicepit di antar dua pilar. Saya goyang kiri tidak bisa. Goyang kanan tidak bisa. Maju tidak bisa. Muntur tidak bisa. Tuhan tanya. Ini loh keadaanmu sekarang. Betul. Saya mau belanja tidak bisa. Mau apa tidak bisa. Tapi Tuhan tetap Tuhan. Tuhan Yesus tetap Tuhan. Tahu. Pada waktu itu saya tidak bisa kerja apa-apa. Saya tipun teman saya. Teman SD. Jadi SD kecil gitu. Kakak beradik. Jadi pun. Ininya. Lu ada tidak. Duit yang nganggur. Ada tidak uang yang nganggur. Dan dia bilang. Aku ada fixed rate. Fix rate itu kalau saudara tahu itu bond. Government bond. Yang dibeli di BCA. Jadi ini uangnya nganggur. Dibeli. Jadi itu fixed rate dibeli. Itu bentuknya itu. Kertas hewer-hewer di situ. Kertas satu. Kertas satu. Ada surat utangnya government gitu loh. Itu ada dua setengah sama satu setengah. Saya tipun BCA. Ini laku enggak? Itu laku. Fix rate ini. Yang membuat saya sampai sekali masih bisa kerja. Masih bisa kerja. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Tapi Tuhan mau kita iman kita mengalahkan mata jasmani kita. Seperti Abraham. Seperti Abraham. Waktu Abraham dicari. Dikasih janji sama Tuhan. Kalau kamu jadi bapak segala bangsa. Kalau kamu jadi bapak segala imam. Umur 100. Umur 100. Tanda kutub sudah mati pucuk ya. Menamanya mati pucuk. Mati pucuk. Sing Sarah itu sudah 90 lebih. Wish. Tidak mens. Tidak apa. Mana bisa. Tidak bisa. Itu keadaannya. Karena iman Abraham. Semua dia dapat janjinya. Sampai jadi dia punya Tuhan yang berbedaan. Itu adalah Tuhan kita. Yesus. Belum sampai sana. Tadi sore ini saya waktu. Tanya Tuhan. Tuhan. Ini mak sore ini mau ngomong apa Tuhan. Tuhan ada bilang. Ceritakan survivingmu. Jadi pada waktu saya mengenai masalah ini. Tuhan suruh cerita. Cara saya untuk survive itu gimana. Sepertinya gampang. Kan disini sudah dilakukan. Pada waktu saya. Stress. Dua tak lakukan. Satu. Tuhan tolong. Jadi waktu mau tidur itu. Tuhan tolong. Itu yang saya lakukan pertama. Kedua. Pada waktu saya melihat. Roh saya apa jiwa. Saya tekan lagi. Saya berkata-kata di dalam kaca. Di dalam nama Yesus. Aku berpercaya Tuhan. Janji Tuhan. Daripada kenyataan. Itu yang saya lakukan. Nah ini tadi Tuhan bilang suruh cerita. Suruh ceritain. Setelah itu buka 2023 September. Waktu saya di Sion. Open doors. Open doors itu saya pegang. Ya open doors. Saya percaya. Waktunya open doors. Semua kerjaan tertutup akan terbuka. September 2023 itu saya dibukakan Tuhan kerja motor. Eh bukan. Mobil. Mobil pickup. Mobil pickup. Truck pickup. Dump truck. Hilux dan sebagainya. Pokoknya berbubungan dengan mobil gitu. Yang saya lebih fokus itu adalah Suzuki Carry. Suzuki Carry AC Nonace. Tahun 2023 close. Itu omset saya di posisi 240 unit. Per tahun 23. 24 unit. Tapi Tuhan bilang apa? Open doors. Open doors. Open doors. Aku percaya itu open doors. Terus berjalannya guling. Januari saya ada omset. Januari saya ada omset. Februari saya ada omset. Maret ada omset. April ada omset. Mei ada omset. Juni ada omset. Saudara tahu. Bulan Mei. Rekor saya ada tinggi. Ada 106. Penjualan saya Suzuki Carry. Baru Suzuki Carry. Belum lain-lainnya. Kemarin waktu Juni closing. Saya jual 82. Ini mujijat. Yang biasa cuma 20-25. Dan itu melebihi. Melebihi. Cara pikir saya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau lihat. Apa yang tidak pernah kau dengar. Apa yang tidak pernah kau pikir. Itu yang disediakan Tuhan. Saya tidak pernah akan tahu kalau ini bisa jual 100 itu. Bagi saya itu mujijat. Kenapa mujijat? Secara hitung-hitung kan. Saya tidak mampu. Tidak mampu ya. Tidak mampu. Ngerjai. Ngerjai segitu banyak. Saya tidak mampu. Karena kenapa? Karena ya memang itu Tuhan semua. Itu Tuhan semua. Itu Tuhan semua. Nah itu ada remah lagi. Baru diinggirkan saya ini. Pada waktu saya dipilar. Dipilar kecepit itu. Tidak bisa goyang. Tidak bisa goyang. Pesatnya mencetet gini. Kalau tanya Tuhan. Tuhan caranya apa Tuhan? Caranya apa? Nah itu kuarlah firman. Bukan kuarlah firman. Kuarlah bayangan. Di Yohanes 26. Yohanes 26 itu adalah. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Dan dia turun. Petrus. Murid-murid ini kan menabarkan jala. Belum dapat apa-apa. Pada itu Tuhan datang. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Dapat ikan banyak. Itu 1, 5, 3. Aneh Elohim. Pada waktu murid-murid tidak pernah tanya lagi. Tuhan ingat saya gini. Pada waktu Tuhan minta makan. Tuhan minta makan ikan bakar itu. Ikan bakar dimakan Tuhan. Kira-kira ikan bakar ini dimana? Di perut. Ikan bakar di perut. Dan perikup berikutnya. Tuhan selesai ngomong dan sebagainya. Tuhan hilang. Tuhan kasih pengertian melalui korbanya Pak Yusak. Terus korbanya itu Pak Yusak. Pak Yusak itu sebenarnya saya ingat itu. Selama kita di dalam Tuhan. Semua masalah selesai. Mujijat. Ajaipan. Apapun itu akan selesai. Karena kenapa? Ikan ini nyata nih perut. Tapi hilang beludus. Ikan ini ikut Tuhan. Jadi selama masalahmu dan masalahku yang ada di perut Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Bukan di perut Tuhan. Di dalam Tuhan. Tembus tembok. Pada waktu itu dia bilang. Selama kamu di dalam aku. Pilar ini tembus. Pilar ini tembus. Tembus. Tidak akan bisa. Centuh. Sebenarnya dari kehidupan saya ini kan. Saya tahu destiny saya ini raja-raja. Saya salah satu yang bertanggung jawab. Untuk menggelar karpek merah. Waktu sebelum Tuhan Yesus datang. Dan saya salah satu yang menyediakan provide. Menyediakan untuk mengadari lawatan terakhir. Itu tanggung jawab saya. Dan saya tahu itu. Saya tahu itu. Sebenarnya kenapa? Satu masalah demi masalah ini masalah duit, 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 duit. Masalah uang, uang. Karena si jelek mau menjaga saya tidak sampai destiny. Tapi tetap Tuhan. Tetap Tuhan akan merekaisa segala sesuatu. Tuhan akan merekaisa segala sesuatu. Dan doa saya cuma waktu itu sebelum itu bilang, Tuhan paksakan aku, seret aku sampai, jangan sampai kuat dari destinyku. Dari sana saya berdoa, detik ini saya masih dijaga Tuhan. Jadi, kalau secara sesuatu jiwa, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Tapi Tuhan yang pelihara, Tuhan yang ngajep, Tuhan turut bekerja. Segala Tuhan turut bekerja. Amin. Kalau kita dengar kayak gitu tuh rasanya, oke saudara ya. Prakteknya itu enggak gampang. Saya sangat merema dengan kalimat terakhir tadi. Yaitu kotbah yang pernah disampaikan oleh Pak Yusak. Beliau itu bilang, paksakan kehendakmu Tuhan. Suruh itu menjadi sebuah pertentangan. Para teolog berkata, Tuhan itu enggak bisa dipaksa. Bukan Tuhan memaksa seperti pengertian kita. Jadi intinya tuh saudara dan saya punya kehendak bebas. Setiap manusia itu punya free will. Nah free will itulah kita kembalikan ke Tuhan. Karena kita enggak sanggup, tadi novel bilang, jiwa kita enggak sanggup. Sebetulnya setiap orang saudara, yang membuat orang jadi kecewa, itu ya karena masalah. Mana buktinya? Mana kok seperti ini? Nah pada waktu saudara dan saya, tidak punya penyerahan untuk dikehendak Tuhan yang jadi, setan akan menteror jiwa kita terus. Dan berapa banyak saudara, dulu tiap kita acara di Holy Stadium, acara tiga hari, selalu ada hari pertama. Itu hari pemberesan. Ini bukan untuk jemaat loh. Aktifis saudara. Orang-orang yang terlibat langsung. Dikuatkan. Karena mereka bilang, mana buktinya? Saudara Tuhan tidak mungkin lalai menepati janjinya. berkat dalam kehendak bebas. Kenapa saya katakan berkat saudara? Saudara dan saya adalah orang yang berhak, memilih apa yang kita mau pilih. Dan kalau kita memilih yang tepat, kita memilih kehendak bebas itu jadi milik Tuhan, sehingga Tuhan boleh merekayasa, mengalahkan kelemahan, mengalahkan rasa takut, mengalahkan ketidakpercayaan kita, saudara akan menikmati seperti yang Pak Novel sampaikan. Perhatikan ayat ini saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Perhatikan ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya karena itu. Mana buktinya? Mana buktinya? Open doors? Mana buktinya? Apa semua orang seperti Novel? Tidak saudara. Acara di Cirebon bagus. Setelah itu ada yang ngomong, kok aku gak ngalami open doors? Karena setiap orang, Tuhan itu punya pembentukan pribadi demi pribadi. Untuk Pak Novel, sebelum acara open doors, itu dibentuk dulu. Hatinya dibentuk. Tadi sudah dengar ya, lihat bagaimana seperti karet ditarik ke sana kemari, sakit. Dikembangkan kapasitas itu gak enak, saudara. Tuhan selesaikan masalah ketidakmampuannya, jiwanya. Tuhan juga tahu tentang ikatan dengan uang dan lain sebagainya. Maka pada waktu open doors berlaku, buat yang lain yang sedang diproses belum berlaku, bukan Tuhan tidak menempati janji. karena setiap kita pribadi demi pribadi berbeda. Ngerti Bapak Ibu? Nah, itu yang membuat kita seringkali kecewa tuh disitu. Perhatikan, saudara. Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, malingkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Tuhan tuh pengen Yesus mati itu untuk siapa sih? Semua orang yang setuju katakan, tapi setiap orang punya kebebasan. Mau percaya, mau tidak. Tuhan pengen saudara dan saya semua pulih. Rohaninya pulih. Rohaninya bagus. Jiwanya sehat. Keluarga harmonis. Tubuh sehat. Ekonomi diberkati. Untuk memberkati orang. Itu kerinduan Tuhan. Tapi saudara dan saya punya kehendak bebas. Untuk percaya enggak apa yang Tuhan janjikan? Contoh ya langsung. Ini yang membuat orang kadang-kadang bingung, saudara. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Tuhan tuh enggak punya pikiran jahat kepada Fir'aun, saudara. Tuhan pengen Fir'aun melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Fir'aun itu punya sebuah ketetapan. Dia mengeraskan. Dia punya ngotot. Bahasa kita tuh ngotot. Nah karena dia ngotot, maka Tuhan mengeraskan. Nah hati-hati dalam hidup kita tuh seperti itu. Orang tuh kalau sudah ngotot, sudah karp, dan tidak mau diutak-ketik sama Tuhan. Dikerasin. Saudara ingat, kisah tentang nabi-nabi anak buahnya Elisa. Tuhan sudah bilang sama Elisa bahwa Elia tuh naik ke surga. Anak buahnya nih, ya bukan anak buahnya, ya nabi-nabinya ini ngotot. Enggak, aku mau cari, harus ketemu. Sudah Tuhan bilang, jangan baksa. Ya kecewa, enggak dapet. Sudara ini yang paling bahaya dalam hidup kita tuh, ngotot tanpa pengertian yang benar. Ngotot tanpa dasar firman Tuhan yang kuat. Ngotot maunya kita sendiri. Bukan ngotot, karena pegang firman. Ini bahayanya disini. Sama seperti Judas. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah, engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Lihat saudara, tidak seorang pun mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan. Tuhan tidak ingin Judas binasa. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Tuhan menjaga, Tuhan menegur. Berapa kali disinggung? Nanti yang timah dapat roti orang ini, sudah berapa kali saudara? Tapi Judas punya kehendak bebas untuk memilih maunya. Saul juga sama. Daud begitu ditegur, dia bertobat. Ampuni. Jangan ambil rohmu Tuhan. Luar biasa saudara. Saul beda. Ya aku mau berubah, tapi Tuhan harus begini. Aku mau berubah, engkau Samuel harus begini. Itu kehendak bebas disitu. Jadi bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan menghendaki Judas hilang. Tidak. Karena Judas sudah menetapkan apa yang dia mau. Anak manusia memang pergi sesuai dengan apa yang terdiri tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik dari orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Saudara Tuhan itu sudah punya rancangan yang terbaik buat setiap saudara dan saya. yang percaya katakan. Maka dari itu nurut saja saudara. Pada waktu saudara gak tahan bilang seperti novel tadi, mau tidur, tolong ya aku Tuhan, tolong ya. Makanya saudara dan saya punya kehendak bebas. Mau saat teduh, mau baca Alkitab, atau mau nonton TV, tapi itu kehendak bebas kita. Bukan Tuhan gak boleh nonton TV Bapak Ibu. Tapi waktu sudah gak ada kekuatan, carilah Tuhan. Bilang Tuhan, aku ini imannya hilang, ngomong, tolong ya aku seperti novel tadi, tolong aku. Tolong. Ada usaha, lihat kaca, dalam nama Tuhan Yesus, deklarasi. itu kehendak bebas saudara. Yang mengerti, katakan, saudara ini contoh yang sangat tragis ya. Contoh yang sangat ironis saudara. Adalah dua orang yang dipertemukan dengan sangat ilahi. Ada divine connection yang luar biasa antara Daud dan Yonatan. Dua-dua ngerti, kemistrinya sama. Ada kemistri. Yonatan tahu bahwa Tuhan meninggalkan Bapaknya. Tuhan pilih Daud, Yonatan tahu. Ini luar biasa saudara. Berkata kepadanya, jangan takut. Ini yang ngomong Yonatan kepada Daud. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Ngerti banget saudara. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Yonatan tahu persis. Aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Sudah lihat. Ini destiny. Ini rancangan Tuhan buat Yonatan itu seperti itu. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya semua adalah yang terbaik. Amin. Saudara bisa turunkan grade-nya. Aku gak mau terbaik Tuhan. Bayarnya aku mau yang berkenan. Aku mau yang baik. Itu hak saudara. Ini luar biasa banget saudara. Bayangin ya. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Rohani, jiwani, jelas semua. Daud yang dipilih jadi raja dan wakilnya orang keduanya siapa? Yonatan. Tapi Bapak Ibu persoalan mulai dari sini. walaupun perjanjian dihadapan Tuhan. Makanya Tuhan apapun bersumpah, berjanji kalau yang bisa membatalkan cuma manusia bukan setan. Hanya kita yang bisa menggagalkan. Rancangan Tuhan luar biasa. Sudah lihat. kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian dihadapan Tuhan. Bukan janji biasa loh. Di hadapan Tuhan. Tapi di sini mulai kehendak bebas. Daud tinggal di Koresa. Koresa ini adalah Padang Belantara. Padang Gurun. Gua-gua. Tempat yang tidak enak. tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Yonatan bisa. Daud aku percaya aku adalah orang keduamu. Aku sudah memulai dengan roh. Aku punya divine connection denganmu. Aku sudah ngikuti perjalananmu. Aku sudah melihat Tuhan melindungi hidupmu. Tombak Bapakku semua diselamatkan. Tuhan selamatkan engkau. Harusnya Daud harusnya Yonatan aku mau terus ikut. Ke Koresa ayo Padang Belantara Padang Gurun sesuatu yang tidak enak menyakitkan proses aku mau. Yonatan pilih pulang ke istana. Saudara seringkali orang memilih seperti itu. Memilih jalan pintas. Memilih jalan yang enak. Seringkali pilihan itu kayak gitu saudara. Memilih sesuatu yang Tuhan kehendaki itu menyakitkan. Selalu awalnya enggak enak. Bayangin Bapak Ibu ini masalahnya sepelin hanya Koresa dan istana. Saudara pilihan di tangan kita. Panofel bisa memilih untuk marah kepada Tuhan. Kenapa ekonomi yang kuancur? orang tidak lihat endingnya. Dia tidak perhatikan Tuhan sekarang berkati lebih dari sebelumnya. Yang percaya katakan Tuhan tidak pernah gagal. Yang percaya katakan nah itulah paksa rekayasa aku Tuhan. Larilah Daud ya Yonatan ngerti banget saudara bagaimana Tuhan menyertai Daud ya Yonatan itu tahu persis saudara perjanjian ini ikatan batinya sangat kuat. Sampai Daud ngomong ayahmu tahu benar bahwa engkau suka padaku. Sebab tidak boleh Yonatan mengetahui hal itu berserah hati namun demi Tuhan yang hidup demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata Daud apapun kehendak hatimu aku akan melakukannya bagimu. Niatnya baik tapi pada waktu pilihan koresa atau istana disitu Yonatan gak tahan. Dia sudah melihat perjalanannya Daud prosesnya gak enak. Kalau Yonatan ikut ke koresa dia akan lihat padang gurun padang gurun dan dia akan lihat ayahnya mengejar-ngejar. Dia menimbang-nimbang hanya dia pilih dia ke istana. Saudara makanya hati-hati pikiran kita itu seringkali memilih yang sawah. Saudara lihat ini kuncinya. Dengan pilihan dengan pertimbangan dengan pengalaman hal-hal yang tidak enak Yonatan pilih istana. Saudara tiap kita itu punya pilihan. Waktu saya dikasih arloji sama papa saya bingung memilih yang mana saya bilang papi tolong papi yang pilih arloji yang cocok buat tangan saya yang cocok buat anak seumur saya umur kelas 3 SD papi saya rundingan dengan yang jual arloji oh ini bagus ini awet saya beli sudah saya pasang betul loh begitu di sekolah orang pada tiru papa saya sangat terbatas bapak kita tidak terbatas amin bapak ibu dia tahu apa yang terbaik makanya ini hari-hari ini saya melihat kita ini sedang jalan perjalanan yang jauh hampir masuk kanaan banyak orang gak tahan sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel orang Israel melarikan di depan orang Filistin dan banyak orang mati terbunuh di pegang kiboah orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan jawab bapak ibu apa menewaskan Yonatan Abinadab dan Malik Ternyata pertemuan terakhir Daud dengan Yonatan adalah tadi pada waktu Daud memilih ke Koresa dia tahu dia dikejar kejar Saul dan Yonatan memilih keistana tidak pernah ketemu lagi ketemu Yonatan mati apakah Tuhan tidak sayang sama Yonatan sayang apakah Tuhan tidak mengedaki destiny Yonatan puncak jadi saudara kita ini sedang masuk masa golden era golden era itu apa semuanya yang terbaik bagaimana kita bisa mendapat rohani yang terbaik saudara punya kehendak bebas mau punya saat teduh atau tidak Tuhan ingin jiwa kita sehat sudah bisa pilih nonton film boleh film yang seperti apa pergaulan dengan siapa boleh pergaulan yang seperti apa kemarin saya senang saudara kita badminton aduh saya dulu sudah penakit badminton yang kemarin baru ajaib saudara badminton kita ini bukan tergantung siapa yang hebat tapi urapannya siapa yang kuat waduh saya menarik sekali saya seger sekali nanti kalau yang tidak aduh ini katanya Andrew aduh tekanan rohnya berat ada satu orang lagi menang saudara saya melihat katanya ada merpati menyertai dia begitu pukulannya salah aduh merpatinya meninggalkan saya sangat suka cerita besok saya pagi ke Tegal selasa mau cepat balik karena sore semua ikut badminton lagi kejuaraan Indonesia itu pergaulan yang segar jasmani sehat tapi guyonannya enak itu tergantung selama keluarga harmonis ya harus belajar mengalah belajar menerima kekurangan satu dengan yang lain kehendak bebas selama sehat ya jangan makan yang ngawur boleh saudara segala tapi jangan ngawur perhatikan sudah pengen ekonominya diberkati ya tekunlah di pekerjaan saudara percayalah Tuhan tetap menyertai dan sanggup memberkati semua tergantung free will ini menyedihkan saudara pertemuan terakhir Daud adalah di tempat tadi pada waktu Yonatan memilih tidak ikut Daud nah ini kuncinya adakah kamu sebodoh itu kata Tuhan kamu telah memulai dengan roh maukah kamu sekarang akhirnya dalam daging saudara kita ini dikumpulkan Tuhan dengan cara yang ajaib kita bisa kumpul bersama amin ada orang orang lama orang-orang yang pernah ngalami bertapa sulitnya kita saudara bangun ini tempat ini tidak mudah semuanya tidak mudah tapi Tuhan memberkati kita yang percaya katakan tergantung kita saudara saudara dan saya punya kehendak bebas banyak kerjaan yang kita harus pergi saya bisa memilih menolak saya akan pergi ke Sukabumi di desa kumpul ibadah dengan mantan-mantan anak bungsu mereka bilang Pak kapan Bapak bisa datang ke sana saya bisa pilih di Jakarta saya punya tempat apartemen yang dipinjemin ke saya saudara untuk tidur untuk relax untuk tidak capek saya dapat apa tidak dapat duit Bapak Ibu saya keluar duit tapi saya dapat perkenanan Tuhan yang percaya katakan itu bagian dari YC60 ada yang seperti novel yang harus setia harus tekun untuk dapat uang dan dengan anugerah Tuhan bisa membantu pekerjaan Tuhan tidak semua seperti memikirkan duit ada yang harus saya berarti saya mesti kotbah sudah selesai saya harus pergi ke Palembang tidak mudah tidak enak itu pilihan yang terbaik Tuhan sedang sediakan amin Bapak Ibu pilihan di tangan saudara koresa atau istana kalau sudah pilih istana sudah akan lihat endingnya Daud Daud enak dia tidak lihat karena dia sedih kalau lihat Yonatan dikejar-kejar saya tadi ngobrol dengan satu tokoh ternyata Daud kenapa memilih istana karena mengalahkan perasaan juga dia lebih baik tidak lihat Yonatan tidak lihat Daud susah makanya saudara hati-hati perasaan pun bisa menipu coba kalau Daud aku ikut kau Daud pada waktu ayahku membunuh kamu aku akan jadi saksi engkau Tuhan tetap melindungi hidupmu amin harusnya seperti itu makanya tiap kita punya pilihan saudara renungin masing-masing koresa atau istana kalau saudara pilih yang tidak seperti yang Tuhan mau saudara akan mengalami hal-hal yang itu bukan pilihan Tuhan saudara bisa bilang Tuhan aku gak mampu aku gak mampu tolong aku gak gampang saudara panggilan dia itu raja raja itu apa pebisnis panggilan dia bukan untuk memperkaya diri gak mudah saudara orang semua cari duit selalu untuk dirinya tapi menyiapkan untuk pekerjaan Tuhan menggelar karpet merah untuk Tuhan tidak mudah makanya Tuhan proses lebih baik sebelum masuk masa golden era diproses dulu dibentuk dulu ditarik dulu sudah lihat Yesen 60 ada upgrade perak jadi emas batu jadi kayu itu proses itu upgrade saudara caranya cuma satu pada waktu Tuhan berkata Tuhan ngomong sedih sekali ladang menguning gak ada yang kerja tapi Tuhan bilang apa saudara ini doa perlu minta pekerja kepada Bapak sekarang kita juga sama kita sedang menggendong anak perempuan yaitu anak bungsu saudara berdoa Tuhan kirimkan anak-anak laki-laki Tuhan datang membawa emas dan peraknya amin Bapak Ibu tanpa itu kita gak ada yang mampu Tuhan Tuhan ini adalah tubuh dan darah engkau lihat kalau engkau kirim novel di tempat ini kesaksian engkau tahu ada orang-orang yang sedang diproses biar kami tetap memilih koresa biar kami tetap milih ikut Tuhan percaya janjinya ya dan amin buat kami tetap percaya hidup dengan iman bukan karena fakta dan kenyataan kami bersyukur kau sudah mati buat kami melalui tubuh dan darah Tuhan kuatkan kami tegakkan lutut yang goyah kuatkan sendi-sendi iman kami otot-otot iman kami jadi jadi kuat jadi kuat jadi kuat beri aku Tuhan paksakan kehendakmu bilang saudara pribadi-pribadi paksakan engkau tahu kelemahanku engkau tahu kami sering memilih mengeluh engkau tahu kami sering memilih tidak percaya paksakan Tuhan paksakan kehendakmu yang jadi kehendakmu yang jadi kehendak bebas yang kau berikan kepadaku kami berikan kembali katakan Tuhan Yesus kehendak bebas yang engkau berikan kepadaku aku berikan kembali jadi milik Tuhan maksakan kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.